Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aris Prabayuansa Kali ini kita akan membahas materi IPA Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya Yaitu tentang struktur bumi Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 7 SMP Saya akan membuat 3 video untuk bab ini Yaitu bab 10 atau materi berjudul struktur bumi 2 video saya ambil referensi dari buku Erlangga Yaitu buku pokok atau buku pegangan siswa Sedangkan yang ketiganya itu saya akan ambil dari internet Video ini adalah poin-poin yang penting saja yang saya akan sampaikan Jadi teman-teman perhatikan dengan jelas, dengan saksama Kita akan masuk ke materi Materi yang pertama sudah sedikit saya jelaskan apa itu lithosphere Nah, ini materi yang kemarin saya ulas lagi sebentar Ada peta konsepnya dan ini lithosphere Kemarin kita sudah sampai materi di sini Sekarang kita akan masuk ke materi yaitu bentuk permukaan daratan Teman-teman, bentuk permukaan daratan merupakan Gambaran dari daratan yang ada di sekeliling kita Misalnya itu ada turunan, ada tanjakan, ada gunung misalnya Itu kan daratan semua Nah, itu di sini akan dibahas secara khusus Apa itu pengertian? Beberapa? Apa saja sih bentuk permukaan daratan? Ini adalah poin-poin pentingnya saja yang saya akan ulas Di antaranya adalah Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada lembah Ada ngarai, ada bukit, ada gunung, ada pematang yang terdiri dari punggung dan igir Teman-teman mungkin sebagian besar sudah mendengar istilah-istilah seperti ini Yaitu ketika di sekolah dasar Ini hanya menyampaikan kembali lagi Tapi ketika masa SMP ini akan beda Sedikit meningkat materinya dibandingkan ketika SD atau sekolah dasar Kita akan jelaskan di sini apa sih dataran rendah Dataran rendah yaitu daratan melandai hampir rata Ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut Ada dataran tinggi yaitu daratan melandai yang telah letak di pegunungan Yaitu dataran tinggi misalnya di puncak Pastikan beda antara flora dan faunanya antara dataran rendah dan dataran tinggi Selanjutnya ada lembah Lembah merupakan dataran memanjang sepanjang sungai berada di antara gunung Ada ngarai, ngarai itu apa? Lembah dengan batas kiri kanan tebing yang terjal Sedangkan bukit yaitu muka bumi yang menyuruhi puncak Kemiringan sampai radius 500 meter Ketinggian antara 200 sampai 300 meter Gunung itu apa sih? Bukit dengan ketinggian lebih dari 1000 meter Jadi sesuatu yang dikatakan gunung itu ketika ketinggiannya dari atas perbatas permukaan air laut itu sekitar 1000 meter Pak, kalau 200 meter itu apa? 200 meter itu tadi Masih disebut bukit ya Ini tinggi antara 200 sampai 300 meter Pematang yaitu pematang merupakan penggunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu Di sini ada punggung pematang dengan puncak yang landai Yang landai itu yang kemiringannya panjang Iger itu pematang dengan puncak ke tengah jam Jadi kemiringannya itu pendek dia Kemiringannya Baik, teman-teman mudah-mudahan paham ya Bentuk permukaan daratan ini Ini adalah poin-poin pentingnya saja Jadi bisa dicatat atau bisa dihafalkan bisa juga Kita akan lanjut ke slide berikutnya Yaitu ada bentuk dasar laut Ini merupakan bentuk dasar laut Di antaranya ada paparan Yaitu dataran yang terhampar di tepi benua Landai dan membentuk dangkalan Yaitu ada paparan Ada lereng benua Paparan yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan Sedangkan cekungan di sini apa sih? Paparan ke arah laut berbentuk cekung dengan kedalaman 130 sampai 4000 meter Wow, dalam ya Itu disebut cekungan Ada juga palung Palung cekungan berupa lembah sempit dan dalam dengan ding-ding yang curam Ambang laut itu gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan Ini adalah bentuk dasar laut Ini ada semua di buku Jadi teman-teman bisa baca Ketarangan lebih lanjutnya Bapak cuma sampaikan poin-poin pentingnya saja Atau dasar poin pentingnya Yang terus berubah Karena arus material cair panas di kedalaman bumi Batuhan beku itu ada magma cair Dan bijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi Mendingin dengan cepat dan memadat Seperti batuhan-batuhan yang ada di pinggir gunung berapi Itu merupakan yang berasal dari bagma cair yang keluar sehingga cepat dingin dan memadat Ada juga batuhan metamol Terbentuk karena proses spesies Di sini ada pengaruh panas, tekanan, dan waktu Ini karena proses fisik Ada juga batuhan sedimen Yaitu perombakan batuan lain Atau karena proses kimia Membentuk endapan yang memadat Ini adalah proses kimia kalau sedimen Mudah-mudahan paham ya Jadi intinya kerak bumi itu ada batuan beku Ada batuan metamol Ada batuan sedimen Kalian bisa baca di sini Jadi simple banget Kita lanjut ke materi berikutnya Gunung berapi Gunung berapi Merupakan suatu sistem saluran fluida Jadi di sini dia sistem saluran fluida Panas, lava di sini Yang memanjang dari ke dalam 10 km di bawah permukaan Sampai ke permukaan bumi Termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus Itu merupakan sistem saluran fluida Jadi gunung berapi itu Ketika kalian belajar fisika tentunya sudah dibahas apa itu fluida Seperti hukum pascal, fluida Itu sudah sebagian kecil sudah dibahas di materi sebelumnya Ada klasifikasi Gunung berapi itu ada beberapa klasifikasi berdasarkan catatan sejarah erupsi Ada tipe A, ada tipe B, dan tipe C Berdasarkan sumber erupsi Ada pusat, ada samping, ada celah, ada eksentrik Ini kalian bisa lihat penjelasannya di buku Erlangga Sedangkan berdasarkan kuat letusan dan tinggi yang asap Ada tipe Hawaii, ada tipe Strombolian, ada tipe Plinian, ada tipe Sublinian, ada tipe Ultra Plinian, ada tipe Vilcanian, dan tipe Surtesian, dan Proto-Pratoflinian Juga berdasarkan bentuk, ada Stratovolcano, ada Verisai, ada Sinderkon, dan Kaldera Ini berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan sumber erupsi, ada berdasarkan kuat letusannya, ada berdasarkan bentuknya Ini klasifikasi dari gunung, gunung berapi Kita akan cek lagi, gunung berapi, bahaya letusan gunung berapi Bahaya langsung itu adalah leleran lava Karena ketika gunung berapi meletus, dia akan meluarkan lava Ini sangat panas, makanya ketika ada gunung yang aktif Biasanya radius sekitar 10 km itu jangan ada warga atau orang yang mendekat Karena kepulan asapnya juga, atau bahaya yang ditimbulkan dari gunung berapi itu cukup tinggi Ada aliran piroklostik atau awan panas Nah ini awan panas ketika meluap ke atas itu dia panas Makanya daerah-daerah yang digunung berapi itu ketika ada letusan, dia terjadi awan panas Maka pandangannya abu, abunya itu kan dari awan panas itu ada abu Sehingga pandangan juga, baik pandangan maupun penapasan akan terganggu Ada jatuhan piroklastik, ada leher letusan, ada lahar letusan, ada gas vulkanik beracun Ini sangat berbahaya, tapi biasanya ini dimanfaatkan untuk kesuburan tanah Jadi daerah gunung berapi biasanya daerah yang subur Bahaya tidak langsungnya nih, ini kan lahar hujan, banjir bandang, ini bahaya tidak langsungnya Ada longsoran vulkanik seperti abu vulkanik itu sebenarnya bahaya tidak langsung Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia Ada normal, waspada, siaga, dan awas Ini tingkatnya yang paling tinggi itu awas Normal, ketika sudah normal dia akan meningkat ke waspada Ketika sudah mau meletus misalnya, atau ketika meletus sudah siaga Maka ada siaga 1, siaga 2, dan siaga 3 Dan awas, ini juga nanti ada tingkatannya juga Awas itu ya sudah berarti sudah urgent banget daerahnya Kita akan cek lagi, ini gempa bumi sekarang tadi, gunung berapi, sekarang gempa bumi Gempa bumi, gempa yang kuat, yang kuat di dasar laut dapat menyebabkan tsunami Ketika ada gempa di dasar laut, yaitu pergeseran lempengan bumi Maka akan terjadi tsunami Beberapa istilah terkait gempa, yaitu hevosentrum Sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah Ada efisentrum, titik di permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa Alat dan seismograf, alat mencatat ketaran permukaan dan gempa bumi Nah itu dari mulai gunung berapi Mudah-mudahan ada juga gempa bumi Mudah-mudahan teman-teman sampai dengan ini Paham ya, jadi tentang struktur bumi Nah dari sini, dari gunung berapi Bahan penyusun kerak bumi Terus juga gunung berapi dan gempa bumi Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya Nanti bisa dicatat poin-poin pentingnya Dan memang ini Bapak jelaskan Hanya poin-poin pentingnya saja Untuk lebih mendalam Nanti bisa Ada kajian khusus mungkin Bisa ngobrol atau mungkin Bisa searching di internet Sekarang Ada cuaca Ada cuaca Ini adalah bagian dari struktur bumi juga Itu cuaca Cuaca di sini adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu Nah ini bagian dari trofosfer ya Merupakan lapisan atmosfer paling bawah atau paling dekat dengan permukaan bumi Tempat terjadi berbagai peristiwa Cuaca di sini Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada waktu Pada tempat tertentu Jadi keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu Pak Kalau iya cuaca itu misalnya nih Di tempat Bapak Di Cibubur Hujan Belum tentu di Bekasi Hujan itu namanya cuaca Tapi kalau iklim Iklim itu keadaan 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 suatu wilayah Ya jadi suatu wilayah Atau Dalam waktu Dan Dalam waktu tertentu pada Pada waktu Pada tempat tertentu juga Jadi kalau bedanya iklim sama cuaca itu nanti Kalau cuaca itu hanya Sebagian Saja Tapi kalau iklim itu menyeluruh Ya itu disebut iklim Misalnya sekarang Di Indonesia sedang iklim Iklim penghujan Maka bisa dikatakan Hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami Hujan Sedangkan cuaca Kadang Kadang misalnya hujan Di tempat ini Biar beda di tempat yang Di tempat yang lainnya Unsur-unsur cuaca Di sini ada suhu udara Alat terukunya apa? Thermometer Ada tekanan udara Barometer Ada kelambaban udara Alat ukurnya Higrometer Dan arah dan kecepatan angin Yaitu Anomometer Awan Itu uap air jenuh Yang berkondensasi Pada ketinggian tertentu Ini adalah Pengertian dari awan Ya teman-teman Awan yang bisa Kita lihat sehari-hari Itu adalah Uap air jenuh Yang berkondensasi Berkondensasi Ini adalah Dia terjadi penguapan Jadi Air itu Nguap Karena Adanya suhu Panas Dia berkondensasi Sehingga dia Melakukan kondensasi Di atas Maka pada ketinggian dulu Disebut Awan Makanya Kadang kan ada Ketika hujan itu Awan gelap kan Bisa tanda-tandanya Itu adalah Hasil dari kondensasi Nah curah hujan Hujan itu Aja hujan kompleksi Hujan zenit Ya disebutnya Hujan pegunungan Orografis Dan hujan frontal Hujan pegunungan ini Biasanya daerah pegunungan Sering hujan Ya Sering banget hujan Ketika misalnya Kalian ke pegunungan Ini sering banget hujan Ya Karena nanti itu awan akan turun Masya Allah ya Bapak pernah merasakan Saya pernah merasakannya Di Satu pegunungan di Daerah Jawa Barat Dia memang selalu Hujan Ya kondisinya selalu hujan Ya Nah itu adalah tentang Cuaca Nah cuaca itu Ini macam-macam awan disini ya Ini sebenarnya udah Ada cuaca itu Ada trofosfer pada lapisan atmosfer Ya Ini lihat Ini bisa lihat disini teman-teman Ya Ada trofosfer pada lapisan atmosfer Ini ada Eksosfer ya Ada termosfer Nah ini adalah macam-macam awan Ada awan sirus Ada siromilu Terus ada awan kolombus Ya ini awan cukumulus Ini kalau nggak salah Ini pernah dibahas di kelas DSD ya Di sekolah dasar Di kelas 3 Sudah mulai diperkenalkan nih Di IPA Telpajaran IPA Awan kolombus Awan sirus Ya Nah ini adalah bagian-bagian Awan seratus Misalnya Awan seratus itu Kenapa Dapat menjabokan hujan Misalnya Awan kolombus Itu cerah Misalnya Awan kumulus Itu bagaimana Teman-teman bisa lihat juga Ada di buku Erlangga Ya penjelasannya Kita lanjut ke slide berikutnya Nah ini ada contoh soal Nah ini kayaknya ada Materi Sebutkan macam awan Berdasarkan ketinggiannya Awan rendah Itu antara 0,200 2000 Awan menengah 2000 sampai 6000 meter Awan tinggi Lebih dari 6000 meter Nampaknya materi untuk Dari buku Erlangga Dicumpukan Sampai sini ya teman-teman Nanti kita akan bahas Di video selanjutnya Yaitu adalah pertemuan Terakhir dari Tiga pertemuan Materi struktur bumi Mudah-mudahan apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Dan bisa dipahami Oleh teman-teman semua Nah kita ketemu lagi Di video yang Video selanjutnya Atau di video-video Saya selanjutnya Terutama nanti Video yang ketiga Saya akan bahas Dari referensi dari luar Ya supaya lebih Mendalam lagi Atau supaya Wawasan kita bertambah dari luar Tidak hanya Berfaku pada Satu referensi saja Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Apa yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih